Ya, jadi kemarin kita sudah mendengar penutupan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Saudara IGG bahwa konsen kami terhadap penutupan itu adalah bahwa kejaksaan dalam hal ini sepakat sepakat terhadap Saudara IGG dilakukan rehat dengan demikian keadilan buat JJ itu akhirnya terjawab kenapa terjawab? pemakaian itu si Yogyanya adalah gereka itu, itu kontennya kami nah nanti kami juga dalam pembelaan juga tentunya akan memperjuangkan bagaimana di dalam pembelaan itu seorang yang penyalahguna maupun penjatuh rehat itulah yang terbaik dan spiritnya sama dengan sewa dari makam agung ya, sewa dari makam agung dengan manapung di bawah satu rehat hukumannya adalah rehat gitu Pak, jika terkait penutupan tadi disebutkan 6 bulan penjara dan 2 bulan rehat mungkin bisa diartikan seperti apa sih? ya, kalau masalah 5 bulan itu kan kenapa statusnya dia dalam keadaan tahanan ya kan nanti kita akan berjuang bahwa yang paling penting disini adalah rehat itu kan tuntutan konsernya kami bukan di masalah tahanan ya itu konsernya kami adalah bagaimana seorang JJ mendapatkan hatinya demi keadilannya buat dia karena spiritnya daripada undang-undang narkotika juga walaupun juga sudah ada sema dari makam agung seorang daripada pemakai korban maupun pecandu itu adalah rehat itu konsernya daripada hasil daripada tiga daripada pendagang hukum hak peradilan, kejaksaan, dan kepolisian makanya dari awal JJ itu direhat nanti untuk mata pembeliannya nanti akan fokus kesana juga Pak? iya fokus kami kesitu karena bagaimana dia mau sembuh kalau tidak direhat sementara di lutan tidak ada fasilitas yang direhat nah tentunya supaya dia bersih supaya dia bangkit kembali pulih keadaannya dilakukan ini kalau Pak JJ sendiri tadi bang mengaruhkan tuntutan dia tuntut ya tentunya dia menyerahkan kepada kami kami nanti akan jelaskan bahwa strateginya kita adalah bagaimana fokus di rehabilitasi tuntutan boleh-boleh aja ada masalah setiap pula tidak ada ada ini tetapi ada spiritnya disini adalah rehat kan JJ sendiri masih di lutan atau masih masih di pula ini dipindah di kapal? ya nanti tunggu putusan tunggu putusan tunggu putusan sama seperti orang lagi sakit tiba-tiba di stok keobatan masih ada dampak gabarnya sempat stres juga atau tidak lagi mendengar kata keuasanya tetap sakit oh iya 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 jadi dia sudah dengan masalah dirinya yang belum pulih dari rehabilitasi bukan anak-anaknya tambah lagi suaminya dan anaknya sakit covid pasti pukulan terperat buat dia sangat berat siapapun yang mengalami pasti terperat ada lagi tuntutan 6 bulan dikerima atau masih pikir-pikir? tentunya kami akan berjuang tidak sampai fokusnya adalah bagaimana terdapat dengan lehat pinik tuntutan boleh-boleh aja tapi kami concern kepada hak daripada seorang JJ demi keadilan adalah lehat bang bang mungkin tau gak kondisi sekarang suami dan anaknya? ya kalau saudara ajul maupun pilo sudah pulih dari isomanya sudah sebur makanya ya pastinya ya dengan situasi sekarang tidak bisa bebas bergerak kemana-mana ya tapi yang pasti saya tahu ajul sering memberikan support memberikan support dukungan kepada DJ istri yang pasti mencukup tidak mungkin telepon karena di ruta tidak ada waktu kita sebelum dan sesudah mencukup mencukup sering ya cukup sering kalau itu mereka yang lebih paham lah saya tidak mau terlalu dalam keadaan yang saya tahu pasti ajul sebagai suami juga memberikan hubungan support kepada istrinya agar tetap kuat dan tabah dalam menjalani hal ini tapi agen sendiri ada komunikasi dengan abang kenapa? agen sendiri ada komunikasi dengan abang komunikasi terakhir itu pada saat dia sakin covid dia minta maaf tidak pisah di dalam sidang karena kondisi dia dalam sadar covid dan itu kami serahkan kepada agen sakin hari ini mungkin tidak datang mencukup istrinya bang pada saat keadaan tuntutan mungkin pasti nanti akan ketemulah pasti ajul juga akan datang memberikan support kepada ajul bang balik lagi soal tentang layak tidak dengan campulan itu begini kalau kita bicara layak dan tidak layak saya katakan bahwa seorang yang dalam keadaan masih pernah menggunakan algoritma solusi yang terbaik adalah dimanapun even di Amerika sekalipun awalnya menghukum ya menghukum seorang pemakaian kemudian mereka menyadari bagaimana mungkin menghukum orang yang benar sakit keluar pasti gak akan kambung nah mereka merubah program itu dan spiritnya juga ada di Indonesia bahwa seorang peganggur seorang penyalah guna maupun korban kewajibannya menurut hukum geletan dan didukung oleh sema mata madu apalagi di dalam sema itu di bawah satu gram pemakaiannya itu leher gak ada gunanya seorang penyalah guna dihukum gak ada guna berarti sidang selanjutnya berarti sidang selanjutnya kapan bang agendanya apa agendanya Senin depan mereduhi dari pembelaan dari kami sebagai sehat hukum dari sudah hajit berarti sidang selanjutnya berarti sidang selanjutnya terima kasih